Halo selamat siang sekarang saya udah di kayangan api ya di Bojonegoro kita sebenarnya mau ke Gunung Lawu cuman berhubung melewati Bojonegoro enggak ada salahnya buat kita traveling tipis-tipis ya dan ini sekarang lagi masih dalam masa pandemi jadi untuk masuk kita harus ikut protokol ya protokol di di apa namanya dicek suhu tubuh kita terus juga untuk tiket masuknya masih gratis karena ini masih pandemi dan ya beginilah pintu masuk kita sekarang lagi di loket dan cepoin ya tepatnya yuk kita coba Assalamualaikum selamat siang Pak saya Dhani dari Malang saya ingin tahu katanya disini itu ada api yang enggak pernah ini Pak ya tapi enggak pernah padan meskipun hujan lebat tetap menyalah apinya dan api abadi ini terbesar se-asea Tenggara se-asea Tenggara Pak ya jadi saya sempet juga lihat di Google ya kayaknya kayak di mana namanya Turkmenistan ya betul terus untuk sejarahnya sendiri jadi bagaimana ya Pak untuk sejarahnya dulu itu sebagai tempat penempaan pesaka oleh empu krio atau empu supoh untuk membuat keris pada zaman kerajaan Majapahit nanti masih ada peninggalan-peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit dulu Pak ya ada dulu ada penumpukan batu basah di sebelah tanah ini kan masih terus dikembangkan untuk normal harga tiket berapa untuk normal harga tiket Rp7.500 Rp7.500 untuk parking parking untuk kendaraan spedial motor biasanya Rp3.000 terus untuk yang mobil Rp5.000 jadi kan kalau gini enak bisa nanti siapa yang mau kesini tahu informasinya ya oke oke untuk di dalam sendiri luas banget ini pasti Pak ya tapi nggak papa ya sekarang misalkan kita masuk Pak ya masuk nggak apa-apa tapi asiknya itu lebih kelihatan apinya kalau malam hari jadi apinya kelihatan besar kalau gini kan kalah sama sinar mata ini betul betul iya ya ya tapi asik malah senja sebenarnya senja ya berarti mau ke malam itu Pak ya Iya betul apinya kelihatan karena memang ini acaranya sebenarnya bukan kesini Pak tapi nggak papa biar juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin nanti nonton videonya di YouTube semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ini apinya nggak pernah nggak pernah padam walaupun hujan lebat kayak gimana cuman waktu saya kesini sekarang siang banget nih jam 11 kurang 10 harusnya kesini tuh sore atau malam biar kelihatan nah betul kata Bapak siapa Hermanto Bapak Hermanto ini salah satu staff disini ya dari dinas mas dinas kebudayaan dan pariwisata wih mantap nih harus dilestarikan ini ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, sekarang saya udah di dalam lokasi api tak kunjung padam Dan sebetulnya saya gak sendiri disini Ini ada temen saya yang bernama Siapa kan? Pak Fan Kita udah di lokasi dan disini udah Ada petunjuk arah Terus ada juga beberapa bangunan yang menarik ya Yang menarik nih Saya sangat tertarik banget nih Karena disitu ada batu yang bertulisan legenda Jadi kita mungkin bisa ngolek sesuatu disitu Oke, ini petunjuk arah Suadaga Sibu Api abadi Eternal Fire Tugu Keris Keris Monumen Petapaan Hermitage Oke, kita bisa lihat Cicu, cicu Ya, ini udah ada batu ya Ini ada sejaranya, legenda Kita bisa baca disini Kayangan api Atau api jalan menuju kayangan Di desa Sendangharjo Di desa Sendangharjo Pecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Adalah petilasan Dari Ki Kriyakusuma Nama samaran ya Dari Empu Supagati Seorang Empu Pembuat keris Di jaman Majapahit Di tempat inilah Dulu Kriyakusuma Kriyakusuma Yang udah berkembang Sampai sejauh ini Sekarang juga masih Karena pandemi Mereka Maksud saya Staff-staff disini Juga memanfaatkan Waktu itu Buat renovasi Buat Memperbaiki Yang ada disini ya Semoga Ini tempatnya Bagus banget Karena kita bisa Lihat api tuh Bener-bener Membarah disitu Cuman Karena Saya kesini Salah waktu ya Ini Potensinya Gede banget Keren Keren banget Ya Ternyata Nama dari keris ini adalah Keris Jangkung Teluk Teluk Blong Gojo Ya Dan setiap Huruf Maksudnya Setiap kata Dari itu Ada maknanya ya Yang pertama adalah Keris Keris adalah Besi Atau pusaka Yang Aji-aji Itu Mempunyai Karisma Semacam Seperti itulah Terus Jangkung Jangkung itu Maknanya Ternyata Adalah Tujuan Jangka Atau Cita-cita Lu Lu Bisa diartikan Sebagai Waktu Bentuk Dan Kelokan Karena Lingkaran ya Terus Ada Teluh Teluh itu Dalam bahasa Jawa Artinya Tiga Tiga Maknanya Yang pertama Paling atas Hubungan manusia Dengan Tuhannya Atau Hablum Minallah Untuk yang Kedua Yang tengah Itu Berhubungan dengan manusia Atau Hablum Minanas Dalam Al-Quran Itu ada ya Yang ketiga Paling bawah Hubungan manusia Dengan alam Jadi Yang ketiga ini Namanya Anasir bumi Dalam bahasa Mungkin bahasa Sansekerta ya Saya kurang Faham Betul Untuk Blong Artinya itu Bolong Dan Gonjo Bagian Pangkal Dari Keris Bahwa Apa yang ada Di bumi Ada batasnya Atau Kala Ada Kalanya Yaitu Kurun Waktu Kita Ada batasnya Waktu kita itu Ada batasnya Jadi Seperti itu Untuk Teman-teman yang Nonton video ini Dan kurang jelas Dengan deskripsi Yang saya Yang saya Jelasin Mungkin bisa Kesini sendiri Karena mungkin Ada juru kunci Disini Cuman saya Belum ketemu Jadi Silahkan Kesini Sekalian Biar tahu Langsung Dengan mata kepala Kan Itu Nah Itu Yang disitu Ada api Disitulah Iconnya Disini Walaupun Siang Gini Sebenarnya Kita bisa Ngelihat Cuman Memang The best time Untuk Melihat ini Sore Sore Atau malam Bakal Keren banget Oke Sekarang Saya Udah Di Cuman Setengah meter Dari batas Tumpukan batu Yang terdapat Apinya Ini Kerasa banget Panas Panas banget Disini Memang Ya Salah waktu Lagi ya Dari pertama Udah salah waktu Tapi kita bisa Lihat disitu Apinya Membara Kayak gitu Membara Jadi Saya yakin Kalau misalkan Bener ya Walaupun Hujan lebat Gak bakalan Hilang Apinya Gak bakalan Padam Karena Udah keliatan Itu dari Sono tuh Udah keliatan banget Dan disini Juga tercium Aroma-aroma Belerang ya Karena memang Kandungan Mungkin kandungan Dari Tanahnya itu Mineralnya Tinggi Kan gitu Jadi bisa Seperti ini Terus Kita bisa Lihat sendiri Disini Dihiasin juga Sama Semacam Replika Candi Biar Nuansanya Juga Kelihatan Ya Barusan Kita Lihat sendiri Di belakang Saya itu Api Kalau dari Pintu masuk Itu Tepatnya Kita belok Kiri Dari Api Yang itu Disini Kita Bakal Ngejumpain Rumah-rumah Kecil Sekarang Saya berjalan Ke Rumah Kecil Yang Menarik Ini Adalah Rumah Orang Jawa Jaman Dulu Jadi Rumah Ini Rumah Panggung Semacam Kayak Gini Ini Jadi Kalau Dulu Itu Di Masyarakat Jawa Dulu Setiap Rumah Ada Gentong Di Dalam Di Luar Maksudnya Di Luar Luar Itu Pasti Ada Gentong Ada Air Bisa Diminum Misalkan Ada Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan Itu Bisa Diminum Silahkan Diminum Nah Beginilah Suasananya Di Disini Tenang Banget Nggak Ada Mengunjung Karena Memang Pandemi Ya Mengunjungnya Dikit Banget Ini Juga Di Belakang Itu Ada Pongon Jati Dan Ini Rumahnya Seperti Ini Lihat Dalamnya Ya Ini Jadi Semacam Miniatur Miniatur Dari Rumah Zaman Dulu Waktu Zaman Zaman Ya Kerajaan Seperti Itu Oke Sekarang Kita Ke Lokasi Terakhir Yaitu Pohon Cinta Atau Air Belak Kutuk Air Mendidih Ya Belak Kutuk Itu Kayak Mendidih Itu Namanya Belak Kutuk Ini Juga Ada Kulineri Warung Warung Kecil Ini Namanya Jembatan Cinta Ya Oh Alhamdulillah Kita Sekarang kita udah ketemu sama juru kuncinya Pak Sopyan ya juru kunci di sini Pak Kayangan Api kayangan Api juru kunci kayangan Api Pak Sopyan udah udah berapa lama menjadi juru kunci kalau kalau saya itu itunya itunya itu meruskan kejak bapak jadi baru aja meninggal kemarin 100 harinya baru kemarin jadi untuk juru kunci di Kayangan Api ini memang turun-temurun Pak ya Alih waris ya berdasarkan Alih waris ya untuk sejarahnya sendiri seperti apa sih Pak karena saya tadi sempat dikasih tahu sama orang yang di depan stafnya itu ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit iya memang betul iya ya kalau boleh tahu bisa diceritain Pak asal-usulnya agak gimana kalau awal mulanya itu kan saya belum juga saya juga kan belum 100-100 bahangan ya cuma itu kan kayak saya itu meneruskan jejak bapak Oke jadi kalau dulu itu beliau sebelum disini itu di kampung di kampung di desa Sendangarjo Dukuh Karangjuwet beliau itu dari kerajaan Majapahit intinya berkelana berkelana itu menyamardi di tempat di desa Sendangarjo Dukuh Karangjuwet membuat pandai sebelum itu terus beliau dicari sama kerajaan Majapahit disuruh nyari yang disuruh nyari itu ini sudah nampil sudah nampil disuruh mengumpulkan semua pandai di wilayah nampil tapi beliau enggak mau ngumpul masih mau di sini Pak enggak sebelum di sini di kampung Oh di kampung ya ya intinya itu beliau pengen menyendiri disini Hai ngomong pula terus pindahnya ke sini tuh hari Jumat-Mahe malam ngomong pula mau ngomong pula di yang nopo kronologi nih api tadi sama air belakang untuk ini ngomong pula ini tuh kan kandil ngomong pula terusnya kandil membakar pusaka istilahnya habis dibakar tuh kalau airnya itu buat nyelupin palonan palonan namanya palonan jadi untuk dulu kan seperti itu kalau sekarang itu kan jadi tempat bikin pusaka itu diapinya tadi buat bakar pusaka kerisnya nanti kalau udah mateng langsung dicelupin ke airnya itu agar tua ya Pak ya biar tua ya besinya itu biar tua seperti itu nah barisan ini informasi kalau sebelum dicelup itu kan dibakar dulu iya tetapi dibakar itu di tempat ada terlapaan itu tubuh yang membuat disitu membuat pusakannya disitu terus celupnya disitu di air jadi ada tiga tempat api terus telapaan itu nge tempat tempat bikinnya pembuatan nanti dibakar terus dicelupin ke air biar kualitasnya mantap ya ya sekarang saya udah di depan air blekutuk ya saya sekarang dibaca legenda air blekutuk diceritakan bahwa air blekutuk ini dulunya digunakan oleh mpukri ya semua untuk meredam keris yang tengah dibuatnya nah kemudian ditempat kembali air blekutuk ini tapi berpercaya masyarakat dapat mengobati penyakit kita lihat ya sekarang di posisi kemudiannya sudah di lokasi kemudiannya kepanas ya ini kepanas tadi udah diceritain sama sama jurukuncinya namanya Pak Yusuf yang kebetulan beliau masih mencetak dan menerusi kegiatan dari kekuatan kekuatan jadi kunci tadi udah sharing sharing udah cerita masau su dan segala dari tempat tempat yang tersebut tapi untuk membuat tempat peserta itu terus ada semacam tampah yang bersih itu karena ini dulu ini ada program itu tempat yang bersih buat keris dan dari info yang saya dapat dia itu masih jadi ada hubungan dengan sudah terhubung salah satu tokoh yang dia hubungannya adalah saudara Iqpar dari tempat yang saya buat tempat yang dari pesan ini oke thank you buat hari ini saya udah disini sebelum saya naik ke hari ini saya udah disini hampir tempat ini bang alhamdulillah saya akan menikmati video selanjutnya ya sehingga sehingga sehingga